Tommy Art 56, keren sekali Oke, halo teman-teman selamat datang dan berjumpa Kembali di channel gue, Tommy Art 56 Jadi di video kali ini, gue akan bagikan tutorial lagi nih Buat kalian yang ingin edit video jerak-jaduk di aplikasi I Like Motion Nah oke, makanya buat kalian yang baru gabungan terbaru jumpa channel ini Kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gue upload Nah oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi Langsung aja kita masuk ke aplikasi I Like Motion nya Nah oke, jika kalian tidak masuk ke aplikasinya Kalian bisa klik Icon Plus di bawah Motor hasil, kalian bisa pilih yang 9 melanding 16 Kemudian kalian bisa klik yang buat proyek Nah di bagian sini langsung aja kalian bisa klik Icon Plus Kemudian kalian bisa pilih yang audio Nah untuk lagu DJ nya ini, gue sudah sediakan untuk link downloadnya di deskripsi ya Kalian bisa download Dan di bagian sini kalian bisa lihat semua Kemudian kalian bisa pilih yang album Pilih yang paling atas sendiri Kemudian kalian bisa pilih yang paling bawah ya Setelah kalian download, biasanya terat-terat di paling bawah sini Kalian bisa klik Icon Plus aja Nah jika sudah kalian bisa tambahkan seperti ini Kemudian kalian bisa langsung untuk menandai untuk detik bitnya Dan cara penandaannya kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini Nah kemudian kalian bisa pas angkanya ini kalian bisa klik aja ya Di bagian sini Nah agar ada tanda merah seperti ini Jika sudah muncul tanda merah berarti itu sudah tertanda ya Di sini untuk menandai detik bit selengkapnya Kalian bisa cek di deskripsi video ini Nah oke teman-teman Jika kalian sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai ke bagian akhir Di bagian sini kalian bisa kembali ke bagian awal sini Kemudian kalian bisa klik Icon Plus Kalian bisa tambahkan untuk foto yang pertama sini Nah dari bagian potongan foto yang pertama ini Kalian bisa klik Icon Panah ke kanan Kemudian kalian bisa panjangkan ke kanan seperti ini Nah kemudian kalian bisa tambahkan foto lagi ya Tambahkan foto aja dulu foto yang beda gaya gitu Nah untuk di bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang mana ya Yang sini Nah yang 08 banding 06 sini kalian bisa panjangkan Nah kemudian kalian bisa tambahkan foto lagi yang beda gaya Nah untuk menambahkan fotonya kalian bisa cek di deskripsi ya Gue sudah sediakan untuk pergantian fotonya Kalian bisa tambahkan dulu sampai ke bagian akhir ya Di bagian sini gue skip dulu aja ya Nah oke teman-teman Jika kalian sudah selesai untuk menambahkan untuk fotonya Sampai ke bagian akhir disini itu fotonya agak banyak ya Karena beatnya itu juga agak banyak juga Nah di bagian sini jika kalian sudah selesai untuk menambahkan fotonya Di bagian sini masuk ke bagian potongan foto yang awal sini ya Foto yang awal sini Kemudian kemudian bisa klik efek Kemudian bisa langsung tambahkan efek Nah di bagian sini kan bisa klik yang distorsi atau WAP Kemudian di bagian sini tambahkan efek yang Ubin atau Taylor Klik pengantaran standar Kemudian untuk di bagian Ubin cukup aktifkan untuk mirrornya Klik kembali lagi ke efek lagi kemudian kemudian bisa tambahkan efek Tambahkan efek yang di bagian mobile atau transform Tambahkan efek yang obang abing atau aksilat Klik pengantaran standar Nah untuk di bagian obang abing untuk surutnya Kalian bisa ubah menjadi 90 Nah oke 90 seperti ini Kemudian untuk di bagian frekuensi Kalian bisa ubah menjadi 1,0 Nah oke 1,0 ya seperti ini Kemudian untuk di bagian Eh maaf 1,0 guys ya Oke seperti ini Kemudian untuk di bagian magnitude Kalian bisa ubah menjadi 20 Nah klik kembali Klik efek lagi Kalian bisa tambahkan efek Masuk ke bagian blur Kemudian bisa tambahkan efek muram gerak Atau motion blur Biarkan untuk berang-uraknya Tambahkan efek lagi Tambahkan efek masuk ke bagian move atau transform lagi Tambahkan efek ion atau swing Klik pengantaran standar Nah untuk di bagian ion Untuk frekuensinya Turunkan aja menjadi 1 1,0 ya seperti ini Nah oke 1,0 Kemudian untuk di bagian sudut 1 Kalian bisa ubah menjadi min 3 Nah oke min 3,0 seperti ini Kemudian untuk di bagian sudut 2 Kalian bisa ubah menjadi 3 Oke seperti ini ya Kemudian di bagian sini Kalian bisa langsung klik kembali Klik ke efek lagi Kemudian kalian bisa tambahkan efek Nah masuk ke bagian yang blur Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang linear strip ya Seperti ini kalian bisa klik aja Untuk pengaturan standar Nah untuk di bagian linear strip Kalian bisa di bagian sini Masuk ke bagian awal Untuk di bagian kekuatan Tambahkan kunci di bagian awal Nah kemudian kalian bisa tambahkan kunci lagi Untuk di bagian yang detik 0,2 banding 0,0 ya Oke di bagian detik 0,2 banding 0,0 Seperti ini Nah oke bagian detik 0,2 banding 0,0 Seperti ini kalian bisa tambahkan kunci Kalian bisa turunkan aja menjadi 0 ya Nah kuning kalian bisa ke agak akhir gitu Di bagian sini masuk ke bagian yang Detik 0,4 banding 18 Oke seperti ini Nah tambahkan kunci biarkan 0 seperti ini Untuk di bagian akhir sini tambahkan kunci Kan bisa apa menjadi 0,5 aja Nah oke seperti ini Ketika bisa masuk ke tengahnya klik kurva Pilih nomor 2 atur kurva ke kanan Nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya Ada efek keplurnya gitu Oke kemudian di bagian sini kan bisa klik kembali Klik efek lagi ya Kan bisa tambahkan efek Nah masuk ke bagian yang move atau transform Tambahkan efek yang pemindahan aja Klik pengaturan standar Nah masuk ke bagian yang detik 04 banding 18 klik yang pemindahan acaknya Untuk di bagian magnitude Kan bisa tambahkan kunci kan bisa turunkan aja menjadi 0 Untuk di bagian akhir Tambahkan kunci kan bisa apa menjadi 160 Oke 160 seperti ini Kemudian kan bisa ke tengahnya Klik kurva Pilih nomor 2 atur kurva full Klik kembali masuk ke bagian evolution Tambahkan kunci di bagian awal 0 seperti ini Di bagian detik sini Kemudian untuk di bagian akhir tambahkan kunci Kemudian kan bisa ubah menjadi sekitar 0,83 Oke seperti ini Kemudian kan bisa masuk ke tengahnya Klik kurva Pilih nomor 2 atur kurva full Klik kembali masuk ke bagian yang sheet Kemudian kan bisa masuk ke bagian detik sini Tambahkan kunci Ubah menjadi sekitar 0,72 Nah oke 0,72 seperti ini ya Kemudian kan bisa masuk ke bagian akhir Tambahkan kunci Ubah menjadi sekitar 0 aja ya Nah oke seperti ini Kemudian kan bisa masuk ke tengahnya Klik kurva pin nomor 3 Atur kurvanya itu setengahnya Seperti ini Nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya Kira-kira Nah oke seperti itu Kemudian kan bisa masuk ke bagian sini Masuk ke bagian potongan foto yang kedua sini ya Kemudian kan bisa klik fotonya Pangkas untuk di bagian awal bitnya saja Seperti ini Kemudian kan bisa masuk ke bagian potongan foto yang awal sini Kemudian kan bisa klik efek Kemudian langsung tambahkan efek Nah di bagian sini kan bisa tambahkan efek ubin ya Di tengah sudah ada untuk ubinnya Klik aja Nah untuk di bagian ubin cukup aktifkan untuk mirrornya Kemudian kan bisa klik kembali lagi Kemudian kan bisa klik yang efek lagi Tambahkan efek masuk ke bagian tambahkan efek ombang ambing ya Di tengah sudah ada kan bisa klik aja untuk ombang ambingnya Nah untuk di bagian obang ambing untuk sudutnya Kan bisa biarkan masuk ke bagian frekuensi Kan bisa ubah biarkan aja ya Untuk di bagian mic method kan bisa ubah Baru kan bisa tambahkan kunci Ubah menjadi sekitar 500 gitu Nah oke 500 seperti ini ya Kemudian kan bisa tekan tanda Taruh di paling awal Tambahkan kunci lagi Kan bisa turunkan aja menjadi 0 Nah tekan tanda taruh di paling akhir Masuk ke tengahnya seperti ini Klik kurva pin nomor 3 atau kurva full ke atas Kemudian ke agak ke kiri sini Nah klik kembali lagi Kemudian kan bisa klik akun tik 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 di kanan atas Ya aku bisa gandakan efek Masuk ombang ambing yang bawah Untuk sudutnya kan bisa turunkan aja menjadi 0 Eh maaf sudutnya kan bisa ubah menjadi min 45 aja ya Nah oke min 45 seperti ini Menentu di bagian frekuensi kan bisa ubah menjadi 6,0 Oke seperti ini ya Menentu di bagian magnitude kan bisa tekan tanda tipe paling akhir Kan bisa geser ke bagian tengah ya seperti ini Oke seperti ini kemudian kan bisa di bagian sini klik kembali Klik efek lagi kemudian kan bisa tambahkan efek Nah di bagian sini tambahkan efek yang beram gerak ya Ditinggal sudah ada klik beram geraknya Biarkan untuk beram geraknya tambahkan efek lagi Kan bisa masuk ke bagian distorsi atau warp Tambahkan efek yang turbulent display Klik pengaturan standar Nah untuk di bagian turbulent Kan bisa klik gambar matanya dulu Kan bisa non aktifkan biar tidak ngelag untuk di proses editingnya Masuk ke bagian yang sini untuk offsetnya kan bisa ubah menjadi sekitar 64 Nah oke 64 seperti ini Kemudian untuk di bagian kekuatan tambahkan kunci Kan bisa ubah menjadi sekitar 153 Nah oke 153 ya seperti ini Tekan tanda taruh di paling awal Tambahkan kunci lagi kan bisa turunkan menjadi 0 Tekan tanda taruh di paling akhir Nah kemudian kan bisa klik kurva Pilih yang nomor 3 Kan bisa atur kurva ya seperti ini Nah oke atur aja seperti ini untuk kurvanya Kemudian kan bisa klik kembali Masuk ke bagian evolution Kan bisa ubah menjadi sekitar 4,62 Nah oke 4,62 seperti ini Menentu di bagian logo kan bisa pilih yang X Masuk ke bagian skala Di bagian sini tambahkan kunci Kan bisa ubah menjadi sekitar 0,30 dulu Nah oke 0,30 seperti ini Tekan tanda taruh di paling awal Tambahkan kunci lagi Kan bisa ubah menjadi sekitar 3,32 Nah oke 3,32 seperti ini ya Nah kemudian kan bisa tekan tanda taruh di paling akhir Masuk ke bagian yang di bagian yang oktav Kan bisa turunkan aja menjadi 0 Klik kembali Klik efek lagi Tambahkan efek Tambahkan efek yang di bagian warna dan cahaya Kemudian kan bisa tambahkan efek yang paparan atau gamen Klik pengaturan standar Nah untuk di bagian paparan atau gamenya Kan bisa tambahkan kunci agak akhir sini ya Nah di bagian sini tambahkan kunci Kan bisa ke bagian yang sini tambahkan kunci Ubah menjadi sekitar 1,0 Nah oke 1,0 seperti ini Kemudian tekan tanda taruh di paling awal Nah nanti hasilnya bakal seperti ini aja Nah untuk di bagian turbulent Kan bisa aktifkan untuk matanya ya Nanti hasil bakal seperti ini Nah oke jika sudah seperti itu Kan bisa klik kembali Disini sudah selesai untuk dipotongan foto pertama sini Nah oke di bagian sini sudah selesai Kemudian kan bisa masuk ke bagian potongan foto yang sini ya Untuk foto kedua sini Kan bisa zoom aja ya Nah kemudian di bagian sini kan bisa klik yang move dan transform Pilih yang nomor 3 Nah masuk ke bagian sini Tambahkan kunci di bagian awal dan di bagian sini Nah untuk di bagian sini kan bisa agak zoom aja Sekitar berapa gitu ya 1.400an seperti ini Nah kemudian bagian sini langkahin 1 bit Kemudian di bagian sini tambahkan kunci Masuk ke bagian akhir Kan bisa tambahkan kunci Ubah menjadi normal ya Nah oke normal seperti ini Kemudian di bagian sini kan bisa klik kurva Pilih nomor 3 atau kurva setengah ya Kemudian di bagian awal sini juga kasih kurva Pilih nomor 3 atau kurva seperti ini Nah oke juga sudah seperti ini Klik kembali Klik yang menu rotasi ya Klik yang menu rotasi ya Icon kedua sini Nah kemudian kita bisa tambahkan kunci di awal Dan di bagian sini tambahkan kunci Nah untuk di bagian sini kan bisa Ubah menjadi min 10 Nah oke min 10 seperti ini Kan bisa langkahin 1 bit Untuk di bit sini tambahkan kunci Untuk di bagian akhir Tambahkan kunci Ubah menjadi 0 Oke jika sudah seperti ini Kan bisa klik kurva di bagian sini Tambahkan kurva Pilih nomor 3 Atur kurva setengah naik Nah untuk di bagian awal sini Juga kasih kurva ya Pilih nomor 3 Atur kurva setengah naik Nah jika sudah seperti ini Kan bisa klik kembali Klik kembali lagi Kan bisa langsung untuk potong fotonya Seperti ini Potong aja jadi bagian kecil Nah oke juga sudah seperti ini Masuk ke bagian potongan foto yang awal sini Klik efek Kemudian kan bisa langsung Tambahkan efek Nah di bagian sini Tambahkan efek Yang di bagian yang ubin ya Nah untuk ubinnya Kan bisa ke tengah jalan Sudah ada Kan bisa klik aja Nah untuk di bagian ubin Cukup aktifkan untuk mirrornya Klik kembali lagi Klik efek Tambahkan efek Tambahkan efek Ombang ambing ya Ditinggal sudah ada Klik aja untuk ombang ambingnya Nah untuk di bagian obang ambing sini Untuk surutnya Kalian bisa Tambahkan kunci Ubah menjadi 90 Nah oke 90 seperti ini Kemudian tekan tanda Terhadap paling awal Kemudian kan bisa di bagian sini Tambahkan kunci Ubah menjadi Min 90 Nah oke Min 90 seperti ini ya Kemudian kan bisa tekan tanda Terhadap paling akhir Masuk ke bagian frekuensi Kalian bisa ubah menjadi 0,50 aja Oke 0,50 seperti ini Kemudian untuk di bagian magnitude Kalian bisa ubah menjadi Sekitar Tambahkan kunci aja ya Tambahkan kunci Turunkan menjadi 0 Dulu Tekan tanda Terhadap di akhir Kemudian tambahkan kunci lagi Untuk di bagian awal sini Kan bisa ubah menjadi Sekitar Berapa ya 65 aja Nah oke 65 seperti ini Nah tekan tanda Terhadap paling awal ya Nah jika sudah seperti ini Jangan kasih kurva aja Kemudian bisa klik kembali Kemudian bisa klik efek Tambahkan efek lagi Tambahkan efek yang berang gerak Atau machine blur Ya di tengah sudah ada Kan bisa klik aja Untuk berang geraknya Nah biarkan untuk berang geraknya Tambahkan efek lagi Nah tambahkan efek yang paparan Atau gamma ya Di tengah sudah ada Klik aja paparan gamma nya Klik pengantaran standar Nah di bagian sini Kan bisa tambahkan kunci Untuk di bagian yang Akhir Tambahkan Agak akhir sini Agak akhir ya Di bagian sini aja Tambahkan kunci Nah kemudian di bagian sini Kan bisa tambahkan kunci Umbang menjadi sekitar 1,0 Seperti tadi Oke seperti ini Kemudian kita tekan tanda Tadi paling awal ya Nah nanti hasil Seperti ini Nah di bagian sini Kan bisa klik kembali Klik efek lagi Tambahkan efek Nah di bagian sini Kan bisa tambahkan efek Ayun atau sungai Di tengah sudah ada Kan bisa klik untuk ayunnya Kemudian itu di bagian ayun Sini kan bisa klik aja Nah untuk di bagian frekuensi Kan bisa ubah menjadi 1,0 Nah oke 1,0 seperti ini Kemudian itu di bagian sudut 1 Kan bisa tambahkan kunci Kan bisa ubah menjadi Min 3 ya sebagian sini Itu di bagian sudut 1 Umbang menjadi min 3 Nah oke Min 3,0 seperti ini Kemudian kami bisa tekan tanda Taruh di awal Kemudian tambahkan kunci lagi Kan bisa turunkan menjadi 0 Oke tekan tanda Taruh di paling akhir Kemudian masuk ke bagian sudut 2 Tambahkan kunci Kan bisa ubah menjadi Plus 2 ya Plus 2,5 Nah oke 2,5 seperti ini Tekan tanda Taruh di awal Kemudian tambahkan kunci lagi Kan bisa turunkan aja Menjadi 0 Nah oke Seperti ini Tekan tanda Taruh di paling akhir Nah kemudian di bagian sini Masuk ke bagian yang Klik kembali ya Nah di bagian sini Untuk efeknya cukup Dia di bagian sini 5 efek ini aja Kemudian kami bisa Klik icon 3 di kiri bawah Kemudian salin efek Klik kembali Kemudian kami bisa tempel Efeknya ini Di 3 potongan foto ya 3 potongan foto yang kita potong tadi Nah di bagian sini Dan di bagian sini Nah oke Untuk di bagian akhir sini Klik dia tempel Kemudian kami bisa tambahkan efek lagi Nah kemudian kami bisa masuk ke bagian yang mana ya Yang di bagian sini Itu yang prosedural Kemudian kami bisa tambahkan efek yang garis-garis Klik pengetahuan standar Nah untuk di bagian garis-garis Untuk jumlahnya kami bisa tambahkan kunci Untuk di awal sini kami bisa turunkan menjadi 0,5 Tekan tanda taruh di awal Tambahkan kunci kami bisa obat menjadi sekitar 0,50 Ke 50 ya 50,0 aja seperti ini Nah ke 50,0 seperti ini Tekan tanda taruh di paling akhir Masuk ke tengahnya seperti ini Klik kurva Pilih nomor 3 Atur kurvanya itu Biarkan aja seperti ini Klik kembali Masuk ke bagian lebar Kamu bisa obat menjadi 0,30 Nah seperti ini ya 0,30 ya Nah oke Jika sudah seperti ini Masuk ke bagian sudut Turunkan aja menjadi 0 Nah kemudian masuk ke bagian yang warna Pilih yang hitam ya Di bagian sini Nah oke Hitam seperti ini Klik kembali Klik kembali lagi Kemudian bisa klik efek Tambahkan efek Masuk ke bagian yang distorsi Atau wap Di bagian sini Kemudian bisa tambahkan efek Yang lengkungan gelombang Klik pengaturan standar Nah untuk di bagian lengkungan gelombang Untuk tahapnya kami bisa tambahkan kunci Kami bisa obat menjadi sekitar 0,45 dulu Nah oke 0,45 seperti ini Tekan tanda terus di awal Tambahkan kunci lagi Kamu bisa naikkan menjadi 0,82 E 1,87 ya Oke seperti ini Kemudian tekan tanda terus di paling akhir Kemudian bisa masuk ke tengahnya Klik kurva Pilih nomor 2 Atur kurva ke kanan full ya Kemudian bisa klik kembali Masuk ke bagian sudut Kamu bisa obat menjadi sekitar 45,0 Oke seperti ini Nah untuk di bagian jarak Kalian bisa ubah menjadi sekitar 13,4 Nah oke Seperti ini ya Kemudian di bagian magnitude Kamu bisa tambahkan kunci Ubah menjadi sekitar 0 dulu ya Di awal Nah 0 seperti ini Tekan tanda terus di awal Tambahkan kunci lagi Ubah menjadi sekitar 50 5,0 ya Oke 5,0 seperti ini Tekan tanda terus di paling akhir Nah oke kalian bisa klik kurva Pilih nomor 2 Atur kurva full ya Ke kanan seperti ini Nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya Ada efek gelombangnya gitu Nah oke seperti ini Nah oke juga seperti ini Kalian bisa klik yang di bagian potongan foto yang sini Kalian bisa pangkas untuk di awalnya saja seperti ini Kemudian kalian bisa salin efek di bagian sini awal ya Klik efek kemudian kalian bisa salin Nah tempel di bagian potongan foto yang sini Nah di bagian sini kalian bisa tinggal tempel saja Nah kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang di bagian sini Klik yang fotonya Kemudian klik move dan transform Pilih nomor 3 Tambahkan kunci di awal Dan di bagian sini kalian bisa zoom Nah oke zoom saja seperti ini Kemudian kalian bisa langkahin 1 bit Kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci Untuk di bagian akhir kalian bisa turunkan lagi menjadi normal ya Nah oke normal seperti ini Kemudian di bagian sini kalian bisa tambahkan kurva Pilih nomor 3 atur kurva setengah naik Kemudian di bagian awal juga ya Oke seperti ini klik kurva Setengah naik Klik kembali klik yang menu rotasi Tambahkan kunci di awal Dan di bagian sini tambahkan kunci Ubah menjadi positif 10 ya Yang di awal tadi kan minus 10 Di bagian sini positif 10 Nah kemudian langkahin 1 bit Tambahkan kunci untuk di bagian akhir Tambahkan kunci ubah menjadi 0 Nah oke Jika sudah seperti ini Tambahkan kurva seperti tadi Nomor 3 setengah Untuk di bagian awal juga ya Nah oke Jika sudah seperti ini Kamu bisa langsung untuk potong fotonya Ya sebagai bagian kecil seperti ini Potong saja Jika sudah seperti ini Kemudian kita bisa salin efek di bagian sini Salin Kemudian kita bisa tempel efeknya di potongan foto yang tadi Nah oke Di bagian sini Di bagian sini Dan di bagian yang sini ya Untuk di bagian akhir Kita salin efek yang ada garis-garisnya tadi Nah di bagian sini Kamu bisa salin di bagian yang ada garis-garisnya ini Nah kemudian kita tempel di bagian yang sini Nah oke Di bagian potongan foto yang berikutnya itu Sama seperti tadi ya Untuk di potongan fotonya Kamu bisa klik aja Untuk foto yang di awal seperti ini Di pangkas saja Nah jika sudah seperti ini Kamu bisa tambahkan Ya salin efek ya di potongan foto sini Salin Sama kok caranya itu sama Kayak yang awal tadi Nah kami bisa tempel di bagian sini Nah kemudian kita masuk ke bagian potongan foto Yang di bagian sini ya Yang di awal Yang di bagian sini Kemudian kita bisa klik yang bagian yang move dan transform Nah kemudian kita bisa tambahkan kunci Di bagian sini Klik yang icon ketiga Tambahkan kunci Kemudian kalian bisa Di bagian sini tambahkan kunci Kamu bisa zoom ya Maaf di bagian sini Kamu bisa ulang aja ya Kamu bisa klik ulang aja seperti ini Nah di bagian sini Kamu bisa hilangkan kuncinya Kemudian kita bisa tambahkan kunci di bagian akhir sini nah untuk began sini ke bisa tambahkan kunci kemudian kita baru kalian bisa zoom seperti ini Nah oke juga sweet seperti ini bagian sini ke Bisa tambahkan kunci dan tambahkan kunci Nah juga sudah Hai ini kan bisa klik yang menurut yang kurva ya play nomor 3 atau kurva setengah seperti ini Nah kyknya seperti ini tuh tambahkan kunci seperti ini masuk keback klik kembali masuk menu yang rotasi dan di bagian sini tambahkan kunci dub di bagian yang sini nah kemudian bisa tambahkan kunci di bagian sini ubah menjadi sekitar berapa ya kan bisa menjadi min 10-7 aja ya kalau enggak ke-7 seperti ini mereka bisa beri ceran selanjutnya akan bisa menjadi tujuh nah menurut lebih selanjutnya sini kan bisa menjadi nol nah oke juga sudah seperti ini kamu bisa klik kurva pilih nomor tiga atau kurva setengah ke atas nah oke seperti ini ya dan juga sudah seperti ini kamu bisa langsung untuk potong fotonya aja simple kok caranya itu yang bisa lakukan itu berulang ya Nah untuk di bagian potongan sini kamu bisa salin di bagian sini salin kemudian bisa tempel untuk fotonya ya di bagian sini nah di bagian sini ya kecuali bagian akhir kita salin efek yang ada efek garis-garisnya tadi nah di bagian sini salin nah tempel di bagian potongan foto yang belum ada efeknya sini nah untuk di potongan foto berikutnya di bagian sini itu kan bisa tinggal potong-potong aja untuk fotonya seperti ini nah di bagian sini tinggal potong-potong aja nah di bagian potongan foto yang sini kan bisa klik fotonya kuning bisa klik event tiga di kanan atas balik secara horizontal klik kembali langit satu foto di bagian sini balik secara horizontal lagi ya oke seperti ini klik kembali kemudian untuk bagian potongan foto yang awal sini kan bisa salin di bagian sini awal ya pergantian foto benar bisa tempel di bagian sini caranya itu simple sekali kok tinggal salin-salin aja jika sudah kalian bisa buat efeknya nanti di bagian potongan foto yang kecil tadi salin efek di bagian sini nah kan bisa tempel di bagian sininya eh maaf ya normal aja seperti ini klik kembali tak bisa tempel maaf tadi kepencet ya oke untuk di bagian akhir guys kita salin di efek efek yang sini nah tempel efeknya di bagian sini oke jika sudah seperti ini kan bisa kembali ke bagian yang foto berikutnya ini yang agak akhir sini tekan fotonya kan bisa geser ke bagian yang paling atas seperti ini nah oke juga sudah seperti ini di foto foto yang sini kan bisa juga ya kan bisa geser ke bagian atas nah oke jika kalian sudah naikkan seperti ini nah disini kan tinggal dua foto ini aja nah di bagian sini kan bisa langsung untuk potong fotonya aja ya seperti ini potong-potong aja semua jadi bagian kecil seperti ini nah potong aja di sini itu tinggal dua foto ya kita sedikit sejujurnya kita buat berbeda aja seperti ini oke jika sudah selesai untuk potong fotonya seperti ini kan bisa rapikan ya geser ke bagian atas lagi biar rapi aja nah geser ke bagian atas ya maaf nah ini biar rapi aja gitu ya dan juga sudah seperti ini masuk ke bagian potongan foto yang awal sini klik efek kemudian bisa tambahkan efek nah di bagian sini masuk ke bagian tambahkan efek ubin yang ditengah sudah ada untuk ubinnya akan bisa klik aja untuk di bagian ubin sini nah klik untuk ubinnya seperti ini kemudian untuk di bagian mirror ke bisa aktifkan seperti ini nah masuk ke bagian potong kan bisa tambahkan kunci untuk bagian awal gua menjadi sekitar 1200 oke 1200 seperti ini kuning bisa di bagian akhir tambahkan kunci juga ya masuk bagian tengahnya tambahkan kunci kan bisa turunkan lagi menjadi sekitar 1200000 lagi ya kun kemasuk ke tengahnya klik kurva pilihan kurva nomor tiga ya atur kurva ke kiri klik panah ke kanan supaya perlangkahan bitnya cepat klik kurva nomor dua atur kurva ke kanan naga juga sudah seperti ini ke bisa klik kembali kembali lagi ke efek tambahkan efek nah untuk di bagian sini kali bisa masuk ke bagian tambahkan efek yang buram gerak ya di tengah sudah ada untuk berang-buraknya kan bisa klik aja nah klik aja seperti ini biarkan untuk berang-buraknya tambahkan efek lagi nah di bagian sini tambahkan efek masuk ke bagian yang peperan atau gamma ya untuk di tengah situ sudah ada ya kalau bisa klik aja untuk peperan atau gamanya klik aja nah ke bisa klik aja kuning bisa tambahkan untuk di bagian exposure nya tambahkan kunci yang bisa nolakan dulu seperti ini tekan eh maaf tekan tanda terbagian tengah aja seperti ini ya nah ke sini beruntung bagian awal sini tambahkan kunci kan bisa menjadi sekitar 1,0 seperti tadi nah oke seperti ini ya Nah kemudian bisa klik kembali lagi klik efek nah di bagian sini kan bisa salin udah ya dulu ya untuk efeknya untuk kan bisa klik icon titik tiga kemudian bisa salin efek kemudian bisa tambahkan efek lagi nah di bagian sini masuk ke bagian yang opacity dan visibility kemudian bisa klik yang berkedip atau blink di pengaturan standar yang tuh di bagian berkedipnya ini kan bisa untuk frekuensinya menjadi sekitar 10.000 oke 10.000 seperti ini kemudian bisa klik klik kembali klik lagi kemudian bisa tempel efek yang kalian salin sadi ke semua potongan foto ya seperti ini nah tempel aja sampai ke bagian akhir ya oke jika kalian sudah selesai untuk tempel efeknya sampai ke bagian akhir seperti ini nah untuk di bagian pot per awal pergantian foto sini kan bisa salin efek yang berkedip ya di bagian sini itu ada efek berkedipnya kan bisa klik aja masuk ke berkedipnya kemudian bisa klik icon titik tiga kemudian bisa salin efek nah kemudian bisa tempel efek berkedipnya ini di awal pergantian foto ini nah tempel aja di bagian sini tempel nah kemudian bagian sini kami bisa jadikan grup untuk foto dua ini ya kami bisa jadikan grup lagi kami bisa tekan gambar mata di bagian sini kemudian bisa tempel ya checklist untuk di foto yang sama seperti ini kemudian bisa klik icon di paling kanan ya di bagian atas itu di tengah seperti ini nah otomatis akan menjadi grup seperti ini ya Nah untuk di bagian potongan foto yang ini juga kami bisa tetap jadikan grup ya nah oke jadikan grup seperti ini nah ke juga sudah seperti ini kami bisa masuk ke bagian yang grup satu masuk ke bagian sini kemudian bisa klik move dan transform pilih icon kedua tambahkan kunci di bagian sini kami bisa tambahkan kunci di bagian sini ubah menjadi min-180 ya di bagian sini nah oke kemudian bisa masuk ke tengahnya klik kurva pilih yang nomor tiga nomor dua ya turut kurva ke kanan klik kembali klik kembali lagi masuk ke bagian grup 2 seperti ini klik grupnya aku bisa klik move dan transform pilih icon kedua tambahkan kunci di bagian sini dan di awal bit sini untuk di bagian bit awal sini tambahkan kunci kan bisa ubah menjadi sekitar 180 ya tadi kan min 180 bagian sini 180 masuk ke tengahnya klik kurva pilih nomor tiga turut kurva kekiri klik kembali klik kembali lagi nah nanti hasilnya bakal seperti ini ya ada efek transisinya aku bisa klik yang di bagian grup satu klik efek kemudian bisa tambahkan efek nah di bagian sini tambahkan efek yang ubin ya di tengah sudah ada tambahkan saja klik untuk ubinnya klip pengaturan ya mironya ke bisa aktifkan ya klik kembali lagi klik efek tambahkan efek nah di bagian sini kan bisa tambahkan efek umpang ambing di tengah sudah ada klik aja untuk umpang ambingnya nah untuk di bagian umpang ambing kemudian untuk sudutnya akan bisa biarkan masuk ke bagian frekuensi nah di bagian frekuensi ubah menjadi sekitar 1,0 nah oke seperti ini berarti di bagian magnitude kalian bisa ubah menjadi 50 ya di bagian magnitude nah seperti ini kemudian bisa klik ikon titik tiga kemudian bisa gandakan efek masuk kembang ambing yang bawah untuk sudutnya akan bisa turunkan aja menjadi nol nah ke menjadi nol seperti ini kemudian bagian frekuensi kan bisa ubah menjadi biarkan aja ya 0,50 eh oke turunkan aja menjadi nol koma lima puluh seperti ini nah turunkan aja ya seperti ini menurut di bagian magnetut kalian bisa ubah menjadi sekitar satu eh berapa ya kalian bisa biarkan aja ini bagian magnetut tambahkan efek lagi nah masuk ke bagian tambahkan efek ayun ya di bagian di tengah sudah ada klik aja untuk ayunya nah untuk di bagian ayun untuk frekuensi turunkan menjadi 1,0 nah oke seperti ini kemudian bagian sudut satu kan bisa bisa ubah menjadi midlima oke midlima seperti ini menurut bagian sudut dua akan bisa menjadi lima oke lima ya seperti ini mereka bisa masuk ke bagian tahap kan bisa ubah menjadi sekitar 0,50 nah oke seperti ini aku bisa klik kembali ke efek kemudian bisa klik ikon titik tiga ketiga kiri bawah kemudian bisa salin efek nah pun bisa tempel efeknya ini di bagian grup dua sini tempel saja ya nah di bagian sini itu sudah selesai untuk editingnya akan bisa langsung ekspor aja klik kotak di pojok kanan atas kemudian bisa pilih ekspor nah oke mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini jangan lupa kan bisa klik like comment dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat wahi buat konten video berikutnya Oke sampai jumpa di video video gua selanjutnya